Halo apa kabar semuanya? Hari ini kita bakalan mixing lagi nih Kita bakalan kasih resep mixingan lagi Buat kalian yang nyari parfum yang beda Aroma yang baru Yang gak pasaran Tapi yang pasti tetep enak Dan aroma yang bakal kita buat tuh Sekarang lagi banyak banget yang suka Jenis aromanya ya Tapi buat yang pake Kayaknya bisa dibilang masih jarang banget yang tau Jarang banget yang pake Sama aroma mixingan yang bakal kita bahas kali ini Tapi ngomong-ngomong Mixingan kali ini Ada yang beda Karena mixingan kali ini Kita bakalan sekalian pembuktian Disini Campurannya atau solventnya Yang bakal kita pake Dari eksap yang perfect homogen Ini yang diklaim bisa larut ke semua jenis bibit Dan punya ketahanan yang bagus Dia juga bisa maksimalin SPL Dari setiap parfum yang kita racik Makanya sekarang langsung kita buktiin Gimana hasilnya Dan apa sih perbedaannya Sama yang biasa kita racik sebelumnya Kalau yang sebelumnya Kita biasa racik pake alkohol biasa Nah di mixingan kali ini Kita bakalan pake Eksap yang perfect homogen Tapi sebelumnya Seperti biasa Buat kalian yang masih mantau Yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Masih banyak lagi Kalau mau cari resep mixingan Kedepannya kita masih bakal banyak lagi Bahas tentang mixingan-mixingan parfum Dan atau mungkin juga Ada informasi tentang parfum refill Yang lagi kalian cari Oke sekarang langsung aja Mixingan ini buat cowok Kita bakalan pake parfum utamanya Dior Sauvage Mungkin kalian juga udah tau Aromanya khas banget Banyak banget yang suka Sempet viral Sempet rame Banyak banget yang pake Tahun lalu mungkin Tapi sampai sekarang juga Walaupun menurun Tetep masih banyak yang suka Dan masih banyak yang nanyain Kayaknya gak nutup kemungkinan Masih banyak juga Yang belum tau Sama aromanya Dior Sauvage ini Nah buat kalian yang belum tau Kurang lebih Aroma Dior Sauvage ini Aromanya Keseluruhan Citrus Woody Di awalnya dia ada sedikit manis Dari citrusnya Dan di akhirnya dia punya Woody Di awalnya tuh ada sedikit manis Dari citrusnya Tapi ada spicynya juga Yang spicynya tuh sebenernya Dia ada di tengah Di pertengahan Dia ada aroma floralnya juga Di Sauvage ini Yang bakal kalian dapet Di pertengahan Mungkin 1 jam ke atas ya Setengah jam 1 jam ke atas Kalian bakal dapetin aroma floralnya Dari lavender Terus ada sedikit banget Kesan spicynya Tapi ini spicynya Bikin parfum ini tuh Jadi lebih fresh Yang kesan spicy di pertengahannya tuh Udah muncul di awal Tapi tipis banget Di awal tuh Kesannya masih citrusy banget Dan Woodynya juga lumayan berasa Dan makin ke belakang Di akhirnya tuh Dia bawain kesan Woody Tapi lebih kalem lagi Karena di Sauvage ini Dia ada aroma vanilanya Walaupun Gak berasa kayak parfum vanila ya Menjadi kesan vanilanya tuh Bikin parfum ini jadi lebih santai Kesannya elegan Tapi tetep santai Nah parfum keduanya apa Nanti kita bakalan bahas Kalian kita langsung racik Sekarang kita langsung racik aja Disini saya pake botol Kurang lebih Isinya 18 mili Tapi Kita bakalan bikin Di 10 mili aja Totalnya 10 mili Jadi Racikan kali ini Kita bakalan bikin 60% 40% 60% kita bakal pake Sovagen ya Dari X-Up ini Dan 40% nya Kita bakalan racik Pake bibitnya Kenapa saya pake Sovagen nya di 60% Yang pertama Kalau udah alkohol Yang modifikasi gini Yang X-Up gini Ini di dalemnya Udah pake komplit Dia udah ada penguat parfumnya juga Booster nya Sandlock nya Jadi kalian gak perlu Modifikasi ethanol kalian lagi Biar lebih tahan lama Kalau kalian pake X-Up ini Dan Kayaknya udah banyak juga nih Yang tau Tentang X-Up Karena Dua video sebelumnya Saya bahas tentang X-Up ini Lumayan banyak nih Inbox yang masuk ke IG Yang ngebahas tentang X-Up Dan rata-rata Mereka tuh udah pernah coba Tapi ada satu juga nih Requestan Yang bakalan kita bahas Produk X-Up yang lain Salah satunya ini Ini Banyak yang minta juga X-Up yang Edisi premium Tapi hari ini Kita gak bakalan bahas X-Up yang ini Ini bakalan kita bahas Di video berikutnya Jadi buat kalian yang penasaran Sama X-Up yang satu ini Kayaknya kalian harus Subscribe dulu Nyalain loncengnya Biar kalian dapetin update Saat kita nanti upload videonya Video selain ini Insya Allah Kita bakalan bahas X-Up yang edisi premium Untuk apa fungsinya Apa perbedaannya X-Up yang ini Sama yang sebelumnya Tapi sekarang kita gak bahas ini dulu Sekarang Kita bakalan mixing dulu Sekarang lanjut aja Kita bakalan masukin Dior Sauvage nya 40% dari 10 ml Berarti kita bakalan masukin 4 ml ya totalnya Ini saya bakalan bikin 1 banding 3 Atau 75% Sama 25% Parfum keduanya 75% nya kita bakalan masukin Dior Sauvage nya Ini aromanya citrusy banget Ada fresh spicy nya Berasa manisnya Tipis banget 75% Kita bakalan masukin 3 ml 3 ml Di Dior Sauvage nya Nah parfum keduanya Yang bakalan kita pake Bakalan bikin Dior Sauvage ini Aromanya jadi lebih kalem lagi Kesan manisnya Jadi lebih berasa Dan di akhirnya pun Dia juga punya aroma vanila Jadi aroma vanila Di akhirnya tuh Jadi lebih muncul Parfum kedua Yang bakal kita pake Dari Carolina Herrera Good Girl Mungkin kalian juga Pernah tau Buat cowok-cowok Mungkin belum pernah pake Tapi kayaknya Namanya udah gak asing Buat kalian Ini tuh kurang lebih Aromanya fresh Di awal tuh Dia aromanya citrusy juga Cuman ada kesan nati nya Ada dari almond nya Terus dia ada Sedikit-sedikit aroma kopinya Ada sedikit aroma kopinya Ada coklatnya Nah di pertengahannya tuh Dia juga ngeluarin aroma floral nya Ada melati mawar nya yang berasa banget Tapi gak ngilangin aroma di awalnya Citrusy nya tetep kebawa Dan yang di akhirnya tuh Naik juga ke pertengahannya Walaupun gak terlalu berasa Bawaan creamy vanila nya tuh Udah mulai tebel di pertengahan Dan di akhirnya juga dia bawain Nuansa woody nya tipis Cuman gak terlalu dalam Gak terlalu tebel Kayak woody nya parfum cowok Dia ada aroma tong kabinnya juga Jadi agak sedikit spicy Tapi Kalau dibanding sama sauvage Sauvage lebih berasa Kesan spicy nya Dibanding Parfum yang satu ini Karena mungkin Bawaannya parfum cewek Jadi spicy nya tuh Beda kesan sama Yang sauvage ini Spicy nya lebih kalem banget Bisa dibilang gak terlalu berasa Karena Dia tuh bawain aroma maski juga Ini kalau kalian pake Gurgle nya aja Di akhir tuh kalian bakal temuin aroma powdery Di kering nya tuh Asal jatuh nya tuh jadi powdery Manis, creamy, kalem Aroma floral nya tuh tetep ke bawah Ini aromanya kalem banget Jadi tujuan kita buat bikin Aroma soves ini jadi lebih kalem lagi Nah sekarang seperti biasa Kita bakal masukin lagi buat ngancerim nya X-sub nya dulu Kita bakal masukin X-sub nya berarti totalnya di 6 ml ya Ini kita bakal masukin 3 ml dulu Ini 3 ml buat ngancerin yang sauvage nya Atau gini sekalian mungkin kalau 1 ml agak susah Sakarannya Ini 3 ml saya bakal tambahin google nya langsung kesini 3 ml jadi totalnya ke 4 ml Kalau kalian bisa lihat Ini kayak ngeblend ya Kayak langsung ngeblend Beda kalau kita pake alkohol biasa Masih ada space alkohol sama bibitnya Tapi ini berasa beda aja Langsung ngeblend Terus aroma alkoholnya sama sekali gak berasa Nanti kita bakal racik dulu Sama sekalian bedain sama racikan Biasa kita racik sebelumnya Jadi udah masukin alkoholnya 3 ml Kita bakal tambahin lagi nanti di 3 ml lagi Lebih sedikit gak apa Ini 3 ml juga Jadi totalnya bibitnya 4 ml Alkoholnya kita masukin 6 ml Ini kurang lebihnya Kita bakalan tes Karena emang kalau udah pake alkohol modifikasi kayak gini Bisa ngangkat SPL bibit parfum itu sendiri Sekarang kita bakal buktiin Apa bedanya Sama yang sebelumnya Ini yang berasa banget aroma alkoholnya Aroma alkoholnya tuh berasa beda banget sama yang biasa kita racik Kalau yang biasa kita racik Di awal Pasti aroma alkoholnya tuh berasa banget Strong banget Yang memang paling gak 1-2 hari buat ngilangin aroma alkoholnya baru kita coba Tapi untuk yang ini Kayaknya bisa Bisa langsung berasa nih sekarang Cuman memang gak Belum nyampur sempurna ya Antara 2 parfum itu Tetep kalian harus tunggu dulu 1 atau 2 minggu Buat dapetin aroma baru dari parfum yang kita mixing Ini aroma alkoholnya sama sekali gak berasa ada Tapi tipis banget Ini bener-bener beda jauh sama mixing yang kita sebelumnya Karena kalau saya mixing biasanya saya pake tanah murni Cuman kali ini Yang pake egg sum Itu aroma alkoholnya bener-bener tipis banget Bisa dibilang gak berasa Aromanya langsung keluar diantara 2 ini Sauvagenya masih berasa banget Ini jelas beda banget Kalau kalian coba Mungkin kalian udah pernah coba pake egg sum Jenis apapun Tapi mungkin masih jarang yang coba buat mixing Kalian coba buat mixing Ini juga kita bakal pembuktian Apakah ngeblendnya 2 aroma ini bakalan lebih cepet Atau enggak Tapi yang jelas di awalnya Berasa banget perbedaannya Aroma dari Sauvage sama good girlnya ini langsung berasa di awal Karena memang bawaan alkoholnya gak terlalu strong ya Bisa dibilang gak berasa Gak berasa banget Beda banget Ini hampir gak berasa Walaupun ada ya Bukan berarti gak ada aroma alkoholnya sama sekali Ada tetep ada Tapi bener-bener gak berasa banget Ini masih berasa didominasi sama aroma Sauvage Tapi memang aroma Sauvage nya beda Ini aroma Sauvage Tapi di awalnya lebih floral Aromanya lebih floral Kalau kalian udah jadi Parfum ini Kalau kalian udah diem ini Kurang lebih Aroma di awalnya itu citrusy Terus ada nati nya Nati nya berasa Citrusy Ada almond nya juga Terus tipis-tipis ada kesan aroma kopi nya Kopi almond sama citrus Di awal itu ngeblend bakalan ya Ini disini udah berasa Tapi memang Masih ada 2 parfum ya Sauvage nya berasa Gurgle nya juga berasa Tapi gurgle nya emang tipis banget Karena cuma 25% Tapi ini nanti ke depannya Kurang lebihnya citrus Almond sama kopi nya itu Bakalan ngeblend Nah di pertengahannya Ini spicy nya juga masih ada Di pertengahannya spicy ada floral nya Kesan spicy dan floral nya tetep dapet Tadi kan kalau di Sauvage Memang ada floral nya juga ya Dari lavender Cuman memang Lebih berasa floral nya di good girl ini Good girl floral nya Ada melati mawar nya yang berasa Sama ada bunga-bunga lainnya juga Yang lumayan banyak paduan aroma bunganya Jadi disini di pertengahannya Nanti kalian bakalan nemuin Aroma bunga-bungaan Floral Tapi tetep pegang karakter spicy Dari Sauvage nya ini Ditambah lagi di good girl ini Bawain tongkabin dia Akhirnya Tongkabin juga dia bawain aroma spicy juga Dan ini bawain aroma vanilla Vanilla nya lumayan berasa Kita coba keringin Dan di kulit juga jatohnya lembab Ini jelas banget Karena sekarang yang kita pake Dari X-Up Di kulit jatohnya lembab Gak kering Jadi kurang lebih kelebihannya Yang saya dapet di awal ini Aromanya jadi lebih berasa Aroma parfum nya Karena memang aroma alkohol nya Yang tipis banget Kedua Kita coba di kulit Di akhirnya kulit kita Jadi gak kering Jadi lembab Tapi jelas gak oily Karena ini bibitnya Cuman 40% Jadi karena memang Udah modifikasi Dan pastinya modifikasinya Udah diuji juga Terbukti udah ada label halal nya Dan termasuk penjualan terbaik Di Indonesia saat ini Nah jadi kurang lebih itu Nah di akhirnya Nanti dari hasil mixingan kalian Itu di akhirnya Kalian tetep bakal dapetin Kesan woody dari Sauvage nya Yang lumayan tebel Kesan maskulin nya Bakalan tetep dapet Tapi kesan maskulin nya Jadi lebih kalem Jadi kesannya Masih kurang lebih Kayak Sauvage Tapi lebih kalem lagi Bawain kesan manis Yang beda dari sebelumnya Jadi buat kalian Yang mungkin cowok-cowok Suka sama aroma parfum cowok yang manis Kayaknya bakalan cocok Sama aroma parfum ini Kalau kalian penasaran Mungkin kalian bisa coba sendiri Raci kan mixingan kita kali ini Dan semoga aja cocok sama kalian Oke jadi itu dia video kita kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Dari awal sampai selesai Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa tekan tombol like Di bawah Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Buat yang masih belum subscribe Ikuti terus video-video kita sebelumnya Nyalain loncengnya Biar kalian dapetin notifikasi Dari setiap update video Yang kita upload Terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih